Duo sekawan pelaku curanmor beaksi di salah sikok rumah warga di jalan KH Balki, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Dua, Palembang. Selain berhasil menggasak sepeda motor korban, pelaku juga sempat masuk ke jeruh rumah dengan ngerusak pintu bagian buri. Inilah rekaman kamera pengawas yang nunjuk ke aksi kawanan pelaku curanmor yang terjadi di jalan KH J Balki, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Dua, Palembang. Yang mana jeruh rekaman tersebut, teselek pelaku datang sambil bawa besi yang didugol lingges untuk ngerusak pintu rumah korban. Sebelum gasak sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol BG4102ABG. Menurut keterangan Diki, selaku adik ipar korban, pas kejadian dirinya bersama sang kakak berada di jeruh rumah lagi tetedo. Sedangkan sepeda motor ditaruh di halaman buri, namun motor baru ketahuan hilang pas pagi ya Rinyo. Selai motor sudah mdak katek lagi. Ditambah ke Diki, untuk pelaku yang terekam kamera pengawas ini berjumlah dua uang. Sikok pelaku guna ke masker, sikoknya lagi idak, sehingga Rinyo terekam jelas di kamera pengawas. Di awalnya, yang pelakunya ini, mantau dulu dari sini, dari rumah samping ini. Mantau, dia ke belakang rumah. Belakang rumah dia pakai lingges untuk buka rumah. Tapi sebelumnya itu dia, nah ini dulu, nak apa sih? Nak ambil motor yang besar dulu. Motor kami besar kan motor ada dua kan? Ambil dulu motor besar, tak dapat. Dapat dia masuk rumah pakai lingges tadi. Di rumah, dia keliling dulu, pecah tak nyari kunci motor. Dia dapat di kamar kami. Di kamar kami, dia dapat kunci motor, dia langsung melari. Motor apa yang dipilih? Motor bit. Katanya terekam CCTV juga? Terekam CCTV, adoh-galoh. Dari CCTV itu umpah, berapa? Tapi yang sikoknya pakai masker. Yang sikoknya jelas mukoknya. Peristiwa bobol rumah sama ilangnya motor ini sudah dilapor ke korban, ke sentra pelayanan kepolisian terpadu, Poresta Bespalembang. Berharap pelaku bisa cepat tertangkap sama motor korban bisa balik lagi.